Kita lanjutkan informasi selanjutnya di berbagai macam cara untuk belajar bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja seperti yang dilakukan oleh para anak-anak nelayan di Cilincing, Jakarta Utara yang mulai belajar mengenal ilmu jurnalistik. Nah, seperti apa keseruan mereka belajar sambil bermain di pesisir pantai? Berikut liputannya. Area pesisir Cilincing identik dengan hiruk-pikuk aktivitas para nelayan tiap harinya. Di sisi lain, kawasan Cilincing juga dikenal dengan lokasi historisnya yang melegenda. Untuk memperkenalkan sisi historis tersebut, seorang warga bernama Syamsuddin Ilyas membentuk satu komunitas belajar yang diberi nama Kelas Jurnalis Cilik sejak tahun 2018 silam. Dengan latar belakang yang sama sebagai anak pesisir dan kini berprofesi sebagai jurnalis. Ia mendirikan kelas yang bertujuan untuk mengajarkan anak-anak di pesisir pantai mengenal ilmu dasar jurnalistik. Ya, kelas pesisir itu kelas di khususnya khusus untuk anak-anak pesisir, kali baru Cilincing yang mengajarkan tentang pendirikan jurnalistik. Karena basic saya sebagai jurnalistik ingin menelurkan ilmu tersebut, ya kita membuat sebuah wadah, wadah kecil di pesisir ini sehingga kita namakan kelas pesisir. Walaupun kelas jurnalis Cilik didirikan di kawasan ekonomi menengah ke bawah, di mana tak semua anak-anak pesisir mengenyam pendidikan formal, tak menyurutkan semangat mereka untuk belajar mengenal ilmu jurnalistik. Ilmu jurnalistik yang diajarkan meliputi teknik wawancara, penyusunan berita, hingga teknik dasar fotografi. Sarana untuk belajar juga didirikan di sana, seperti perpustakaan gratis di ruang publik yang disambut antusias oleh para anak-anak tersebut. Awalnya, Ilyas pun harus berjuang untuk menarik minat mereka agar mau ikut dalam kelas ini. Awalnya sih ya, responnya mereka acu ya, karena bagaimanapun anak-anak kita tidak bisa paksakan untuk bisa mengenal dunia jurnalistik, tapi ketika kita menerapkan teknik belajar, bermain, membingkai imaj, akhirnya anak-anak merasa penasaran. Apalagi kita langsung memberikan anak sebuah kamera ya, mereka bagaimana merekam dengan kamera digital, dan Alhamdulillah anak-anak luar biasa sekali, sampai saat ini mereka sudah bisa memegang kamera sendiri. Dengan adanya kelas pesisir ini, diharapkan dapat memberi kegiatan positif dan pengetahuan baru bagi anak-anak di kawasan pesisir. Namira El Sarah, Gilang Pandu Tanaya, melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, luar biasa ini perbuatan Mas Ilyas ini Ustadz ya, perbuatannya sangat mulia, mengajarkan ilmu-ilmu jurnalistik yang sebenarnya itu ilmu-ilmu yang kalau sekolah ataupun kuliah itu mahal, bayarnya begitu Ustadz ini dapat gratis untuk anak-anak, dan luar biasa begitu antusias mereka Ustadz. Ustadz, sebenarnya dalam Islam itu ada hadis tidak Ustadz yang menajarkan kita itu untuk selalu berbagi ilmu pada sesama? Ya, pertama bahwa Islam itu adalah agama yang memberikan apresiasi begitu sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Kita lihat ayat yang pertama turunkan, Ikra'u. Ikra'u, itu yang kedua. Yang kedua, dalam satu hadis itu Nabi mengatakan, salah satu bentuk tanggung jawab sosial kita itu adalah mencerdaskan orang lain. Jadi pernah satu ketika itu Rasulullah marah, marahnya Nabi itu kalau marah itu tidak tunjuk hidung. Dia sindir saja. Mengapa ada sekelompok orang yang tidak mengajarkan lainnya? Mengapa ada sekelompok orang yang tidak mengingatkan lainnya ketika melakukan nahi mungkar, melakukan kemungkaran? Nabi sindir begitu. Ada nama satu klan yang namanya Ash'ari, marahnya tersendir. Lalu datang kepada Rasulullah. Karena mereka ini pintar-pintar, tapi sekelilingnya ada orang-orang badui yang terbelakang. Dia datang kepada Rasulullah, lalu kemudian mengatakan, Wahir Rasulullah beri saya waktu satu tahun. Saya akan memintarkan mereka-mereka itu. Di situ Nabi memuji dan mengapresiasinya. Jadi Nabi menganggap bahwa tidak menghajarkan, tidak mencerdaskan orang lain itu sebagai satu kriminal sosial. Kita semua punya tanggung jawab sosial untuk memintarkan orang lain, untuk berbagi ilmu. Dan kita semua kan harus menjadi pembelajar abadi yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, belajar seumur hidup. Di pesisir pantai, kita berseru bagi ilmu. Dengan segala keterbatasannya, ternyata ada yang bisa kita berikan. Dan tadi kita lihat juga alat-alat yang dimiliki oleh Mas Ilesi juga cukup mempunyi. Ada kamera juga. Dan metode yang digunakan pun menarik bagi anak-anak, sehingga mereka bisa terpikat. Betul Ustaz. Nah Ustaz, ini kan kalau bicara soal ilmu pengetahuan. Sejak zaman Nabi kan kita memang sudah diminta, seperti Ustaz bilang, untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang. Nah sekarang kan makin ke sini, ilmu pengetahuan itu bisa disalurkan melalui media sosial juga. Tidak harus seperti ini. Dan kalau misalnya soal ilmu pengetahuan, Ustaz, saya punya pertanyaan yang sampai sekarang itu belum sampai terjawab. Kenapa sih Ustaz harus menuntut ilmu sampai negeri Cina? Itu sebenarnya satu gambaran ya, bahwa kita diminta untuk menuntut ilmu itu ya sejauh mungkin. Sejauh mungkin gitu Ustaz ya. Jelajahi dunia ini. Arab dengan Cida itu kan jauh sekali ya. Mungkin waktu itu juga sudah ada jalur perdagangan. Orang sudah tahu, tapi orang tahu bahwa itu sangat jauh sekali. Jadi carilah ilmu setinggi mungkin. Carilah ilmu sejauh mungkin. Betul, betul, betul. Jadi intinya kita harus tetap stay hungry gitu Ustaz ya. Selalu lapar akan ilmu, selalu haus akan ilmu. Sehingga kita harus menjelajahi dunia untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan berbagi kepada umat muslim gitu Ustaz ya. Baik, Alhamdulillah. Informasi dan tausia tadi menjadi penutup perjuangan kita di segmen 2. Terima kasih Ustaz Mukulis atas tausia dan ilmu yang disampaikan. Sangat luar biasa sekali Ustaz. Dan pemerintah saat juga TV itu juga pasti senang sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.